Ketika saya masuk Islam, ya keluarga kecewa, terutama kedua orang tua angkat saya. Jadi, saya tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di sana, karena dari cara makannya yang berbeda dan sehari-hari yang berbeda katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis cantik Oktaviani jadi mu'allaf, sampai mukunannya dibuang oleh ibunya. Sahabat cinta islami dimanapun anda berada. Kali ini kita akan mengisahkan perjalanan mu'allaf dari gadis cantik yang bernama Oktaviani. Simak videonya sampai habis, agar menjadi motivasi kepada kita semua. Keputusan menjadi mu'allaf bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Inilah yang dirasakan wanita cantik yang bernama Sandra Oktaviani. Borussia 22 tahun ini akhirnya memeluk islam setelah mendapat hidayah dari Tuhan yang Maha Esa. Sandra menceritakan kembali semula perjalanannya dalam mengenal agama islam, sehingga akhirnya mengucapkan kalimat syahadah. Banyak sekali cobaan dan ujian yang menghampirinya. Ia mengenal islam sejak duduk di bangku SMA, yang lingkungannya mayoritas islam. Saya melihat dari cara ibadah kehidupan sehari-harinya, sepertinya tentram dan damai. Mulai dari situlah saya mulai banyak belajar dan bertanya, ucap Sandra. Keluarga saya kecewa, terutama kedua orang tua angkat saya. Jadi saya tidak diperbolehkan lagi tinggal di sana, karena dari cara makannya yang berbeda, dan sehari-hari yang berbeda, katanya. Kata ibu saya, kalau mau, semuanya balik lagi seperti semula, saya harus balik ke kepercayaan saya yang dulu. Jadi seperti itu respon dari orang tua saya, ucap Sandra. Ia mengaku hambatan yang dialami ialah penolakan dari keluarga, kemudian dari teman yang dulu seagama juga menentang keputusannya. Sandra pun mengajukan beberapa pertanyaan ke dosen, mau langsung bersyahadah ataupun tidak. Saat itu pun dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadah di depan kelas, dan dari situlah saya mulai menjadi Islam. Dan di rumah, saya mulai belajar seperti mengaji sendiri, dan juga di luar kampus juga belajar mengaji, bebernya. Saya juga belajar sholat di rumah, jadi ada panduan yang dikasih dosen kayak buku sholat. Saya belajar dari situ dengan membacakan niat dan surat pendek yang saya hafal, ucap Sandra. Dia menceritakan, ketika Adhan berkumandang, langsung mengerjakan sholat di dalam kamar. Pintu kamar dikunci, lalu baru Sandra sholat. Nah, setelah berselang beberapa hari, ibu saya masuk ke kamar. Jadi dia sudah mulai curiga. Dia mendadak masuk kamar, nemu syajadah sama mukena. Saat itu saya lagi di kampus. Tidak lama saya pulang, langsung ditanya, ini untuk apa? Saya bilang cuma belajar-belajar, ucapnya. Reaksi dari orang tua Sandra tidak setuju, sampai-sampai sholatah dan mukenannya dibuang. Malah dari situ, semua fasilitas yang semula dari orang tuanya mendadak, sudah tidak diberikan lagi. Sandra pun berniat keluar dari rumah, soalnya, kata ibu saya, dia tidak mau tinggal dengan orang yang beda agama. Jadi saya memutuskan pergi dari rumah, bebernya. Akhirnya Sandra memutuskan untuk tinggal di rumah temannya beberapa bulan. Dari situ, kegiatan yang dilakukan sambil bekerja, baru waktu di restoran. Dari hasil bekerjanya, Sandra menyisikan penghasilan untuk ditabung, dan berniat membuka usaha. Saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri, yaitu usaha burger. Jadi mulai dari saya cari lapak sendiri, dan membuat menu juga sendiri. Nah, semua itu saya lakukan sendiri. Kisahnya. Saya juga mencoba mendirikan stand. Karena merasa penghasilannya kurang mencukupi selama sebulan, saya memutuskan beralih ke online. Jadi jual burgernya di online. Selain menjual burger di online, saya juga ada kerja sampingan. Saya mencoba untuk ojek online. Jadi disela-sela ada waktu kosong, saya menyempatkan beberapa jam untuk ojek online. Alhamdulillah, mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Pungkas Sandra menutup kisahnya. Dan demikianlah penjelasan mengenai, kisah wanita cantik Oktaviani jadi mu'alaf, sampai mukenanya dibuang oleh ibunya. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.